Pakar militer yang sudah pensiun, Mayor Jenderal Mohamed Al-Samadhi, mengatakan bahwa video terbaru Brigade Al-Qasam mengenai penyergapan kompleks di Rafah di jalur Gaza Selatan membantah pernyataan Israel. Dalam analisisnya terhadap situasi militer di Gaza, Al-Samadhi menjelaskan bahwa penyergapan kualitatif dilakukan 200 hari setelah pendudukan Israel memasuki Rafah dan juga membantah tuduhan Israel bahwa Brigade Rafah dibubarkan, terutama karena penyergapan tersebut dilakukan oleh Batalion Timur Al-Qasam. Pada akhir Agustus, Menteri Pertahanan Israel saat itu Yoav Galan, yang kemudian diberhentikan, mengklaim bahwa tentara Israel melenyapkan Brigade Rafah milik Al-Qasam setelah operasi darat yang dimulai di kota perbatasan dengan Mesir pada 6 Mei 2024. Pakar militer tersebut mengonfirmasi bahwa video Al-Qasam membuktikan perlawanan masih ada di Gaza dan mampu melakukan operasi kualitatif dan kompleks dengan keterampilan dan keberanian yang hebat meskipun mengalami kerugian selama perang. Terima kasih telah menonton! Jet-jet tempur Suriah dan Rusia telah membombardir basis-basis pemberontak di kota Idlib pada hari Minggu. Itu sebagai pembalasan ketika Presiden Suriah Bashar al-Assad bersumpah untuk menghancurkan kelompok yang telah menyerbu dan merebut sebagian besar kota Aleppo. Penduduk setempat mengatakan salah satu serangan udara menghantam daerah pemukiman pada di pusat Idlib, kota terbesar di daerah kantong oposisi atau pemberontak di dekat perbatasan Turki, tempat sekitar 4 juta orang tinggal di tenda dan tempat tinggal sementara. Setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, menurut tim penyelamat di tempat kejadian. Tentara Suriah dan sekutunya, Rusia, mengatakan mereka menargetkan tempat persembunyian kelompok pemberontak dan membantah menyerang warga sipil. Pada hari Sabtu, jet-jet tempur Rusia dan Suriah mengebom kota-kota lain di Provinsi Idlib, yang dilaporkan telah sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan pemberontak dalam serangan paling berani sejak pertempuran dibekukan pada 2020. Pasukan pemberontak menyerbu kota Aleppo, sebelah timur Provinsi Idlib, sejak Kamis dan memaksa tentara Suriah mundur. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.